ini kita mau lihat yang mancing ya mancing sore-sore di pantai batu yu dia masinya dari atas bukit indah batu yu ya kita mau lihat cipada penak pasang benak-benak oh lempar terlihat saat ini menjelang sunset ya mudah-mudahan bisa dapet itu kan tapi kayaknya enggak dapet ini kita lihat di amang lagi mancing selamat menikmati selamat menikmati kali ini masih full ya tempatnya di bukit indah pantai batuyu oke kali ini lihat di amang lagi mancing tapi katanya apa anginnya anginnya gede lagi agar besok angin sedang gede gitu kan jadi bisa sambil main ayun-ayunan nyantai bersama keluarga gitu terus pokoknya nih masih yang belum kesini akan akan penasaran juga nih dengan apa keindahan bukit indah batu hiu ya kan dan bila suasana kita bisa lihat pantulan sinar matahari ya setelah terbenam di sana di sana di batu itu oke ya batu itu ya batu hiunya itu jadi seperti kemasan itu seperti kemasan bro pokoknya indah banget silahkan coba deh yang belum pernah ke pantai batu hiu mungkin yang sudah kesini sering kesini pasti dia akan berkata indah banget gitu ya kan Hai pantai batu hiu salah satu destinasi wisata yang ada di Keputaten panganaran ya kan semoga kedepannya semakin ramai dikunjungi juga ya kan makanya silakan para pengunjung ayo datang kesini ke pantai batu hiu kalau menginap di pantai panganaran biasanya bisa jalan-jalan ke pantai batu hiu untuk menikmati keindahan bukit indah pantai batu hiu nah selanjutnya kita juga bisa menikmati wisata air wisata alamnya ya kan ada santira body rating eh santira river tubing si tumang body rating lalu kesananya ke arah cikuburnya siwayang body rating dan batu lupang body rating itu untuk yang ada di kawasan kecamatan parigi selanjutnya selesai dari sini kita masuk ke sana ke kecamatan si julang ada yang namanya Grand Canyon ya kan kalau mau ke Grand Canyon maaf bila mana mau ke batu karas pasti akan melewati di Grand Canyon bila kita kalau kejauhan dari pantai panganaran pengunjung bisa menginap di batu karas dari pantai batu karas bisa menginap itu dekat dan tinggal pilih waktunya kita tinggal menentukan kapan terus persiapuan perlengkapan mudah-mudahan kondisi air di Grand Canyon sedang mantap-mantapnya ya nggak habis hujan gitu kan kalau habis hujan emang emang rada keruh gitu tapi bisa bisa itu banyak disitu ya oh tour tour leder-tour ledernya ya kan di website atau dimana itu Grand Canyon bisa dilihat disitu terus ada nomor kontaknya tinggal tanya gimana situasi suasana Grand Canyon nah maksudnya situasi kondisi airnya ya kondisi airnya kalau sedang bagus sikat aja bro ya kan langsung aja tancap gas ke Grand Canyon untuk bermain bodi repti oke selanjutnya juga nih ada yang indah lagi kesebelah tananya ya kan udah mau ke jalan ke Tasikmalaya kesana yaitu Pantai Madasari Pantai Madasari juga begitu indah ya Pantai Madasari dan banyak wisatawan menyebutnya dengan pantai surga yang tersembunyi nah disana kita ada bukit juga namanya bukit bandai 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 ngampai ya gitu kan seperti karang-karang seperti itu kita bisa melihat ke lautan bebas ya lautan luas nah terus sebelum naik ke bukit bandai ngampai itu kita bisa melihat ini air air yang ini yang namanya seprotan gitu kan jadi air itu seprotan ke atas seperti itu udah bagus disana banyak juga view-view yang indah buat berfoto gitu kan nah apalagi di bukit bandai ngampai itu kan di atas ada sepot-sepot untuk mancing jadi selain itu juga di Pantai Madasari sebelum itunya ada untuk kepat camping ground jadi wisatawan yang hobi camping ground bisa kesana datang ya kan ini service sunyi dan pokoknya berlibunnya benar-benar bisa dinikmati dengan indah ya kan bisa melihat suasana malam seperti gimana di sana dan ditemani dengan suara jangkri gitu dong eh selanjutnya kesana juga masih ada sih semuanya banyak pantai-pantai yang masih berpotensi untuk dikembangkan ya kan ada Pantai Muara Gata juga ada terus pantai yang oh iya pantai yang di Ciparanti itu ada juga terus ada pantai oh apalagi itu banyaklah dan yang terakhir itu pas perbatasan itu adanya Pantai Kesikluhur ya kan Pantai Kesikluhur kita sampai disini dulu dari Bukit Indah Pantai Patuhiu oke kita nanti jalan ulang disana gimana situasinya dan melihat situasi ini apa cuacanya ya kan kita nggak dapat ya nggak dapat keindahan sunset dari Pantai Patuhiu Banang itu cuaca atau mana rada-rada mendung dikit sih gitu oke bro sampai disini dulu simak videonya di channel pelang bentuk jangan lupa subscribe like dan share oke sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sebab bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton